Mishwan pedagang buah di Pasar Induk Jodoh ini menganggung sudah 6 tahun menampati kios yang disewanya 3 juta rupiah per bulan. Namun surat udara dan surat peringatan yang dikirim kepadanya membuat Mishwan dan memperkerjanya was-was. Menurut Mishwan, pia dan pedagang lainnya di Pasar Induk bukan menolak untuk digusur. Namun kios baru yang diberikan pemerintah sebagai pengganti sangatlah tidak layan. Kios dipatok dengan harga sewa 1 juta rupiah per bulan dengan ukuran 2x2 meter. Sebagai kudang untuk barang dagangannya sangatlah tidak mencukupi. Berapa lama bang jualan di sini bang? 6 tahun enggak. 6 tahun? Nah selama ini ada enggak bang informasi dari pihak pemerintah itu oh yang akan digusur atau apa gitu ada enggak? Ya digusur di surat SP ya enggak? SP1, SP2, SP3 enggak ada. Tapi ada solusi enggak dari pemerintah? Enggak ada. Kalau dipindahkan ke ikannya dipindahkan gitu tapi enggak terseruai, enggak layak. Enggak layak maksudnya artinya seperti apa bang? Satu kecil. Kita kelimpat, barang kita banyak. Itu pun hitungan sewa lagi. 90 persen pedagang buah adalah agen atau distributor. Hal inilah yang membuat pedagang enggan untuk pindah. Dari Batam, Gusti Yinosa, Ayus melaporkan.